Oke, kali ini kita mau bahas printer mono ink tank dari Epson yaitu M2050. Kalau teman-teman sebelumnya pernah pakai Epson M200, nah ini adalah penggantinya M2050. Tipe yang paling baru nih saya rasa ya, ini mungkin baru launching di bulan ini atau mungkin bulan sebelumnya. Jadi printer ini masih belum banyak di marketplace tapi sudah ada. Nah yang kita akan bahas di sini adalah fiturnya, kemudian tintanya seperti apa, garansi dan juga harganya. Jadi nanti teman-teman bisa bandingin sama tipe sebelumnya yaitu si Epson M3170 yang pada saat M200 itu discontinue, belum ada pengganti. Dan kalau yang pada cari printer Epson dengan fitur ADF, waktu itu harus beli si Epson M3170. Nah kita akan bahas selanjutnya sebagai berikut. Untuk Epson M2050, ini fiturnya kalau kita lihat di sini, ini sudah lengkap banget. Jadi dia sudah print, scan, copy, ada ADF dan juga dia sudah konektivitasnya lengkap. USB, wireless dan juga ada ethernet atau koneksi ke jaringan LAN. Jadi sama seperti Epson M200. Untuk tintanya itu Epson 005 Black Pigment. Ya jadi untuk tintanya juga sudah water resistant atau tidak luntur karena jenis pigment. Nah yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah garansinya sudah 4 tahun atau 50 ribu cetak. Jadi memang printer ini didesain untuk cetak banyak, cetak buat kantoran dan juga bisa buat usaha cetak di rumah. Nah ukurannya masih ukuran A4, jadi kalau misalnya mau scan atau fotocopy ukuran F4 sampai dengan Lidl itu harus via ADF-nya yang di atas ini. Tapi untuk flatbed scanner kacanya itu masih A4. Nah dari segala fitur yang tadi saya sudah sebutin, kita akan lihat berapa sih harga si printer Epson M2050 ini. Oh iya sebelum saya lanjut, Epson M2050 ini dia sudah menggunakan yang namanya Print Head Precision Core. Jadi pastinya ada peningkatan kecepatan cetak. Ini dia punya kecepatan cetaknya bisa sampai dengan 18 IPM. Jadi menurut saya sudah cukup cepat. Tapi yang perlu diuji coba adalah kecepatan scanner via ADF-nya. Kalau di M200 itu agak lemot, mudah-mudahan di M2050 ini ada perbaikan. Nah ini yang kita lihat di marketplace hari ini tanggal 7 Mei 2024. Epson M2050 ini harga pasarannya kurang lebih sekitar 3,3 sampai 3,4 juta. Jadi ini harganya saya rasa cukup terjangkau karena fiturnya juga sudah lengkap sekali. Dan juga sudah pasti tinta irit ya, pigment dan dia melawan laser nih. Jadi buat printer-printer yang laser itu yang selama ini harganya lebih mahal, biaya cetaknya lebih mahal, dan juga cost cetaknya tentunya lebih mahal. Dengan adanya si Epson M2050 ini jadi sekarang sudah ada pilihan dengan biaya cetak yang jauh lebih murah, tinta lebih irit dan juga biaya listrik lebih murah pakai printer ink tank mono ini. Kalau kita lihat sekilas Epson M3170 ini fiturnya persis sama, cuma mungkin dia desainnya lebih tinggi. Jadi untuk paper tray-nya dia lebih banyak harusnya. Kecepatan cetak sekitar 20 RPM, jadi nggak terlalu beda jauh sama si Epson M2050, tapi dia punya fitur bisa auto duplex, jadi bisa cetak bolak-balik secara otomatis. Dan menurut saya sih nggak terlalu signifikan ya, kecuali kalau harganya beda sedikit. Nanti kita lihat harganya berapa. Nah untuk si Epson M3170 ini fiturnya udah persis sama, garansi juga sama 4 tahun atau 50 ribu cetak harusnya sama. Tintanya yang digunakan juga sama yaitu Epson 005 Black Pigment, tapi dia punya harga itu kalau kita lihat di sini itu kurang lebih harganya 4,7 sampai 5 jutaan. Jadi selisihnya itu sekitar hampir 2 juta. Dan menurut saya dengan fitur hanya tambahan duplex, nggak worth it lah. Dan print speed juga beda-beda sedikit, cuma 2 IPM nggak terlalu penting. Yang penting dengan si Epson M2050 itu udah paling cocok kalau menurut saya. Oh iya, tadi saya ada revisi sedikit soal M2050, itu dia sekarang sudah sistemnya replaceable in maintenance kit. Jadi teman-teman bisa ganti maintenance kit-nya, bisa beli secara terpisah, itu bisa langsung diganti sendiri. Jadi tidak perlu dibawa ke service center. Nah sekarang kita lihat Canon GM4070. Ini kompetitornya dari si M2050, karena kalau kita lihat dari fiturnya persis sama, print, scan, copy, ADF, mono ink tank, dan juga dia sudah ada wireless, USB, dan juga ada LAN-nya. Nah cuma kelebihannya si Canon GM4070 ini, dia bisa punya opsional untuk kita pasang cartridge tinta warna. Jadi kalau sewaktu-waktu kita butuh nge-print warna, itu kita bisa pakai printer ini. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan yang kedua adalah dia punya paper feeder. Untuk si Canon ini dia bisa dari depan dan juga dari belakang. Jadi dia ada 2 input tray. Jadi kita bisa isi kertas 4 dan juga kertas legal. Jadi tidak perlu kita gonta-ganti. Untuk tintanya juga sama ya, dia sudah pakai Canon yang pigment. Jadi sudah pasti tidak akan luntur. Nah sekarang kita tinggal cek harganya berapa. Itu kurang lebih sekitar 3,3 sampai 3,4 juta. Jadi ini bersaing banget sama si Epson M2050. Tinggal terserah dari pilihan teman-teman. Mau pilih Epson atau mau pilih Canon. Oke itu saja yang saya mau review singkat soal kedua atau model baru dari si Epson M2050. Ini rasanya akan jadi printer yang cukup diandalkan untuk usaha percetakan dan juga penggunaan di kantor. Karena sekarang sudah jamannya go green. Kita harus cetak lebih hemat, listrik lebih murah. Kos cetak juga harus murah. Dan yang pasti dia tidak luntur. Jadi pilihan semakin banyak. Dan semuanya sama-sama bagus. Oke jadi tadi kita sudah selesai review singkat soal printer dan juga spesifikasinya. Semoga informasinya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen. Atau juga kalau mau di sharing ada informasi yang lebih bagus silakan juga di komen. Teman-teman juga boleh masuk di grup punya printer HP. Di sini kita bisa diskusi, tanya jawab soal printer dan kita akan kasih informasi printer yang sesuai dengan budget dan juga kebutuhannya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.